Intro Selamat pagi Mbak Misa, menjadi pejabat korup di negeri ini sepertinya memiliki keuntungan tersendiri. Sepanjang yang bersangkutan sudah mengembalikan uang panas hasil memeras, maka fonis hukuman bakal dikorting, diberikan keringanan hingga 50% oleh majelis hakim. Hal itulah yang dialami oleh anggota 3 non-aktif BPK 2019-2024, Aksanul Kosasi. Jaksa menuntut Aksanul 5 tahun penjara dan membayar denda 500 juta rupiah. Namun Ketua Majelis Hakim, Fahzal Henry, hanya menjatuhkan fonis 2,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 21 Juni 2024 dengan tema fonis timpang untuk pengemplang bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah, Sehat. Saya perhatikan duduknya tidak timpang ya. Karena kita akan bicarakan fonis timpang. Saya terus terang tidak heran, mungkin sebagian orang mengatakan, wah, Leo kok pesimis sekali dengan penegakan hukum di Republik ini. Tapi, to be honest, saya tidak heran dengan apa yang terjadi. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, Mas Jaka dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Sesuatu yang tidak mengembirakan ya. Badai PHK belum berlalu. Ini sekarang pemutasan hubungan kerja di mana nih yang sedang menimpa dan akan menimpa kita nih, Mas Jaka? Ya, ini yang terbaru ini kan ada PHK Masa di PT Alenatek di Kabupaten Bandung. Dan sebelumnya kan ada juga di PT Sepatu Bata kan. Untuk Alenatek ini terakhir ini kan ada 700-an karyawan yang harus kehilangan pekerjaan. Jadi ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan, yang sangat mengkhawatirkan, karena ada banyak kalangan yang menilai badai-badi PHK ini akan terus terjadi. Belum akan segera berlalu. Jadi pemerintah semestinya segera mengambil langkah yang lebih konkret untuk mengatasi persoalan ini. Kalau salah satu penyebab dari banyaknya gelombang PHK, terutama di perusahaan-perusahaan garmen dan produk garmen, itu kan salah satunya adalah karena bahannya produk impor. Yang disebutkan banyak yang ilegal, sehingga harganya di Indonesia itu sangat murah. Bahkan menurut pengusaha tekstil itu dia menyebutkan, ya tidak masuk akal. Karena dari sisi kalau dihitung-hitung harganya itu lebih murah daripada bahan baku yang seharusnya. Jadi ini sebuah situasi yang menurut saya sangat serius, ya. Dan pemerintah tidak bisa dengan cara-cara yang biasa, yang buktinya sampai sekarang tidak bisa berhasil mengatasi persoalan ini. Harus ada cara-cara yang lebih progresif, lebih konkret lagi untuk mengatasi persoalan ini. Kira-kira bisa kita hambat tidak badai PHK ini? Ya, harusnya bisa. Meskipun dalam situasi seperti ini memang harus dikatakan agak-agak berat ya untuk mengamati itu. Tapi paling tidak untuk menekan agar gelombangnya itu tidak semakin besar, agar badainya itu tidak semakin merusak, ya pemerintah harus betul-betul bekerja lebih keras dan itu tugas negara untuk mengatasi persoalan ini. Kalau kita bayangkan mereka yang di PHK itu yang pastikan akan kehilangan mata pencaharian, sementara di sisi lain, situasi sekarang untuk mencari pekerjaan itu bukannya sangat-sangat-sangat susah. Jadi ini adalah persoalan yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah. Baik, kita harap seruan ini benar-benar diperhatikan supaya tidak ada lagi PHK lanjutan, ya. Karena beberapa teman mengatakan, oh ini karena baru 700 ya, kalau bicara satu pabrik, itu mungkin tidak terlalu dianggap penting. Leo, kata mereka, kalau sudah sampai 100 ribu, nah itu baru mulai bergerak katanya. Semoga tidak seperti itu. Kita ke berita selanjutnya, Pemisah dan Mas Jaka, di halaman 2, ini di halaman dalam di hadapan Anda, Pemisah. Terkait dengan Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas Mesti Serius Tindak Aparat Bakingi Judi. Wah, ini pertanyaan besarnya nih Mas Jaka, kan sudah lama kita sempat dengar sasus, desus ya, yang saya juga tidak tahu kebenarannya. Konon katanya, kenapa judi ini, judi online termasuk Meraja Lela, karena backing-nya memang luar biasa. Bagaimana Mas? Ya, itu paling tidak dikonfirmasi oleh Menko Polhukam, Pak Andi Cahyanto kan, dia bilang kan ada juga anggota TNI, anggota Poli yang ikut bermain judi. Kalau mereka ikut kan bisa jadi dia menjadi backing juga. Dan itu sebenarnya kan dugaan-dugaan yang sudah sangat lama ada. Jadi kenapa judi online itu sulit sekali untuk diberantas, dan bahkan semakin meraja lela dengan korban yang terus semakin hari semakin banyak, salah satunya ada backing. Kalau kita lihat selama ini kan penanganan judi online itu meskipun sudah semakin kencah dilakukan, kan masih sering hanya menyentuh operatornya, hanya menyentuh karyawannya. Sementara bandarnya itu ya sangat jarang bisa kita lihat bahwa mereka sudah ditangkap atau dipidana. Meskipun katanya bandarnya itu kan banyak di luar negeri, tapi kan negara kita itu kan punya segala perangkat, bisa punya instrumen untuk menangkap bandar-bandar meskipun mereka juga berada di negara asing. Jadi kalau cara pemberantasannya masih seperti sekarang, ya banyak juga yang menganggap judi online itu sampai kapanpun tidak akan bisa digumianguskan dari negara kita. Jadi harus betul-betul sekali lagi ada langkah yang jauh lebih tegas lagi, termasuk dengan menyikatlah backing-backing bandar judi ini. Oke, itu semoga benar-benar bisa ditekan ya judi online atau bahkan diberantas. Karena yang mestinya itu kan sering tidak terjadi. Ini di berita selanjutnya di halaman tiga di kolom hukum pemirsa juga mirip-mirip nih Mas Jaga. Istana yakin Mas Siku segera tertangkap. Ini Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yakin KPK bisa menangkap buron kasus degaan suap Harun Mas Siku dalam waktu dekat. Ya, mestinya. Mestinya kan dengan yang terjadinya kan belum tentu sama Mas Jaga. Bagaimana Mas? Ya, boleh saja istana yakin tapi harus dikatakan ya sebagian masyarakat itu tidak lagi yakin. Karena kan ini sebenarnya kan kasus yang sebenarnya tidak terlalu susah. Kenapa menjadi sulit ya karena ada campur tangan atau ada permainan politik di situ kan. Diduga ada intervensi kekuasaan politik yang dulu dan sekarang berbeda katanya. Ya, tapi apapun ini adalah tugas KPK ya. Yang periode sekarang tinggal beberapa bulan lagi selesai. Kalau untuk menangkap seorang Harun Mas Siku saja tidak bisa ya. Pasti citra mereka akan semakin buruk. Memang masih ada? Itu kata orang loh ya Mas Jaga ya? Ya, fisiknya ada. Institusinya ada. Cuman kinerjanya sebagian orang melihat ya semakin hari kan semakin dipertanyakan. Jadi kalau memang KPK itu masih ingin dipercaya rakyat ya tolonglah. Masih itu segera tidak. Apalagi kemarin katanya salah satu pimpinan KPK katanya yakin. Mas Siku dalam waktu sebuah. Diralat loh. Diralat, diralat. Ya, kemudian diralat lah. Tapi kan kita semua salah memahami ucapannya Pak A.M. Sudah telanjur keluar pernyataan seperti itu ya seharusnya. Dan janji-janji itu sebenarnya bukan janji yang pertama sebelum-sebelumnya. Sudah pernah ya. Sudah beberapa kali janji untuk menangkap Mas Siku. Tapi sampai sekarang kan tidak jelas kemana arahnya. Kita harap memang benar ya. Karena kalau tidak ada teman saya yang mengatakan, ini seorang Harun Mas Siku ini, Leo katanya ke saya nih Mas Jaga. Lebih hebat loh daripada seorang Nasarudin. Nasarudin sudah ke negara antah berantas saja bisa diambil. Ini Harun Mas Siku tidak bisa. Kita tunggu saja nanti seperti apa kasus ini. Kita ke editorial Pemirsa dan Mas Jaga. Konis timpang untuk pengemplang. Ini untuk kesekian kalinya kita mengatakan bahwa sering sekali yang kita harapkan keras penegakan hukum itu justru di ujungnya. Di pengadilan yang kemudian akhirnya berbalik. Bagaimana Mas? Ya kalau kita lihat komentar-komentar netizen yang mengomentari berita soal konis terhadap asa negosasi itu kan menunjukkan bahwa mereka betul-betul sudah kergetan betul. Bahkan ada yang bilang begini, kenapa tidak sekalian dibebas, ponis bebas saja. Kenapa cuma dua setengah tahun sekalian negara kita hancur. Ada yang bilang begitu. Sangat marahnya. Sangat marahnya. Jadi kita tidak tahu ya sebenarnya komitmen para penegak hukum dalam memberantas korupsi itu seperti apa. Ketika mereka diharuskan memberikan penindakan yang super tegas. Ketika mereka diwajibkan memberikan hukuman yang betul-betul memberikan efek jerat. Tetapi faktanya dari hari ke hari ya selalu saja terulang ponis-ponis ringan. Termasuk yang terbaru adalah ponis terhadap asa negosasi. Bayangkan terbukti menerima 40 miliar. Meskipun uang itu kemudian dikembalikan. Tetapi cuma di ponis dua setengah tahun. Jadi logika publik tidak sampai alasan apa sebenarnya bisa sampai seperti itu. Kan kata Manjelis Hakim karena sudah mengembalikan. Artinya kan sudah jerak. Ya sudah lah. Niat baik itu kita ganjar dengan diskon separuh harga begitu untuk hukumannya. Kan boleh dong. Ya kan mengembalikan itu. Betul. Bahwa itu menjadi salah satu pertimbangan untuk meringankan hukuman. Tetapi apakah dari tuntutan yang lima tahun. Meskipun itu juga banyak dikritik kalau cuma lima tahun. Kalau rendah ya. Kalau sangat rendah seharusnya bisa maksimal 20 tahun. Tetapi dengan lima tahun tuntutan di diskonnya 50 persen. Dua setengah tahun. Ya sekali lagi logika publik, akal publik itu tidak nyampe. Kenapa begitu besar diskon dari tuntutan ke ponis. Meskipun sudah mengembalikan. Betul itu bisa menjadi faktor peringan. Tapi apakah meringankan begitu luar biasa. Mungkin ada pikiran begini Mas Jaka. Restoratif justice. Bahwa ketika terdakwa ini sudah kapok. Sudah kembalikan uang negara. Toh kan negara sudah tidak dirugikan lagi. Ya sudah lah kita kasih penghargaan atas niat baiknya mengembalikan. Kan bisa begitu Mas. Ya tapi begini. Ini pertama akan bisa menjadi presiden yang buruk. Karena nanti banyak korupton dan jarang dalam korupton. Ya sudah kembalikan saja. Kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan ya tidak usah dikembalikan. Kemudian juga kita juga melihat ada ketimpangan ketika orang-orang tertentu, orang-orang atas lah katakanlah. Dia bisa dimanjakan seperti ini. Tapi kalau orang-orang biasa tidak bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini. Di editorial kita, kita komparasikan dengan Hindra Suhadi. Ketika dia terbukti mencuri telepon seluler, kemudian dikuones 3 tahun lebih. Padahal dia cuma dituntut itu sekitar 2 tahun di pengadilan negeri Imal Lampo. Telepon selulernya bukan satu kontainer bukan? Bukan. Satu buah ya? Satu buah. Karena saya pikir kalau lebih berat daripada yang 40 miliar, harusnya satu kontainer. Malah Majelis Hakim memberikan putusan yang melebihi tuntutan jaksa, ultrapetita. Semestinya ultrapetita itu diberikan untuk kasus-kasus korupsi. Kita akan bahas ini Mas Jaka dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini. Jumat 21 Juni 2024, ponis timpang untuk pengemplang. Ponis timpang untuk pengemplang. Menjadi pejabat korup di negeri ini sepertinya memiliki keuntungan tersendiri. Sepanjang yang bersangkutan sudah mengembalikan duit panas hasil memeras, maka ponis hukuman bakal dikorting hingga 50 persen oleh Majelis Hakim. Hal ini yang dialami oleh anggota tiga nonaktif Badan Pemeriksaan Keuangan 2019-2024, Ashanul Kosasi. Ia didakwa menerima suap senilai 2,64 juta USD atau setara dengan 40 miliar rupiah untuk mengondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G 2021. Jaksa menuntut Ashanul lima tahun penjara serta membayar denda 500 juta rupiah. Namun Ketua Majelis Hakim Faksal Hendri dalam persidangan di PMTP Kor Jakarta Kamis 20 Juni kemarin hanya menjatuhkan ponis 2,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Ponis yang lebih rendah daripada tuntutan itu dijatuhkan karena uang senilai 40 miliar rupiah tersebut sudah dikembalikan oleh Ashanul pada tahap penyidikan. Ashanul juga dianggap telah menyesali perbuatannya karena menerima fulus secara tidak sah. Nasib mujur Ashanul tidak dialami oleh seorang terdakwa pencuri telepon selular, Hendra Suhadi. Ia difonis dengan hukuman 3 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Moulaboh padahal Jaksa menuntutnya 2 tahun penjara. Logika sederhana masyarakat tentu menilai ada ketidakadilan di sini. Kalau maling telepon selular bisa dikenakan ultra petita atau ponis lebih berat daripada tuntutan kenapa pejabat korup malah dikorting ponisnya? Kenapa bukan pengemplang duit rakyat yang dijatuhi dengan hukuman seberat-beratnya? Bukankah korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang membutuhkan sanksi berat guna menimbulkan efek jerah? Haruslah diingat korupsi merupakan kejahatan yang merampas hak rakyat, melindas hak asasi manusia, serta melawan kemanusiaan. Sebagai seorang pejabat BPK, seharusnya Aksanul memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Apalagi terdakwa Aksanul justru memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu berupa uang tunai 2,64 juta USD. Uang itu ia terima dari Direktur PT Multimedia Berdikaris Jahtera Windy Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Duit diberikan karena sudah mendapat perintah dari Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif. Ketiga nama itu, Windy, Irwan, dan Anang juga menjadi terdakwa kasus BTS tersebut. Adapun Aksanul menjadi terdakwa ke-16 dalam kasus itu, rakyat jelas amat dirugikan, tapi tiada fonis berat buat Aksanul. Atas fonis 2 tahun dan 6 bulan penjara itu, Jaksa dan Aksanul menyatakan pikir-pikir. Tentu publik mendorong agar Korps Adi Aksa memperjuangkan kebenaran yang seolah dirampas sehingga hukuman berat yang menjerahkan dapat dikenakan ke Aksanul. Publik juga mendorong agar Kejaksaan Agung atau Kejagung melanjutkan pengusutan kasus ini. Apakah duit haram 2,64 juta USD itu hanya dinikmati sendiri oleh Aksanul atau jangan-jangan juga mengalir ke institusi BPK dan lembaga lainnya? Publik juga berharap agar nama-nama lain yang sempat tersebut di persidangan segera diperjelas status hukumnya. Saksi mahkota di persidangan misalnya, menyebut Menpora Dito Aryu Tejo menerima 27 miliar rupiah untuk membantu menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kejagung. Jangan biarkan pejabat korup bebas melenggang atau sekadar dijatuhi fonis ringan. Namun di saat bersamaan, maling kelas teri, bandit kelas coro dijerat hukuman berat buktikan kepada publik bahwa hukum tidak timpang di negeri ini. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas cedah pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, nama-nama bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan mendengarkan dulu pandangan dari peneliti Pukat UGM ya, Mas Jaka. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Mas Zainur Rahman. Mas Zainur Rahman, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Bayonat. Ya, Mas Zainur, kita melihat untuk kesekian kalinya sebetulnya bagaimana penegakan hukum di Republik ini menjadi tanda tanya besar. Ketika orang-orang tertentu, mungkin kita bicarakanlah lapisan atas ya begitu ya, elit melakukan kesalahan dan sudah terbukti, tapi kemudian di hukumnya sama sekali tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Anda melihat ini mengkonfirmasi yang kita duga selama ini bahwa kita ini hanya pura-pura memberantas korupsi atau seperti apa pandangan Anda? Silahkan Mas Zainur. Ya, kalau hanya 2,5 tahun untuk korupsi 40 miliar, memang ini seperti mengecek rakyat ya, mengecek publik seakan-akan publik itu tidak tahu begitu kan ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari pasal yang dianggap terbukti oleh hakim, itu bukan sebenarnya juga maksimal bisa 5 tahun gitu ya. Dengan pasal 11 itu kan minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, bendanya minimal 50 juta, maksimal 250 juta. Tidaknya kalau memang yang dianggap terbukti adalah pasal 11 ini ya harusnya jatuhkan 5 tahun dong. Masa iya korupsi 40 miliar hanya di dana penjara 2,5 tahun? Itu sangat mengindah kepadaran publik begitu ya. Kalau ini diteruskan, maka tidak akan ada efek jerah. Orang nggak akan ada takut-takutnya untuk korupsi ya. Korupsi 40 miliar menggunakan jabatannya untuk berupaya meloloskan kasus sebesar ini gitu ya, ini hanya diifonit 2,5 tahun. Maka ini saya katakan tidak akan ada efek jerah. Jaksa harus banding. Jangan lagi pikir-pikir lah. Harusnya langsung nyatakan banding gitu ya. Oke, kalau alasan hakim adalah karena Aksanul Kosasi sudah mengembalikan 40 miliar itu, itu seperti apa Mas Zenur? Mengembalikan duit itu tidak menghilangkan unsur pidana yang ada di dalam pasal 4 undang-undang pikir-pikir. Yang kedua, ya karena memang Aksanul ini kan sudah tidak bisa berkutik. Dia sudah dipegang secara fisik, juga sudah dilakukan penahanan. Harta bendanya pun bisa disita. Jadi tidak ada semacam kerelaan atas inisiatif pribadi. Itu karena situasinya sudah terpepet. Karena terpaksa ya? Sehingga itu tidak harus diterimalkan. Iya, tidak ada opsi lain selain mengembalikan gitu. Tidak dikembalikan itu akan dirampas oleh penyidik atau jaksa penonton umum gitu ya. Jadi saya pikir alatan itu juga tidak benar. Di kasus BTS ini kan juga ada beberapa nama yang sempat diperiksa. Dan kemudian mengembalikan uang juga ya. Ada Menpora Dito Arya Tejo menerima 27 miliar itu. Tapi sampai sekarang kita tidak pernah melihat seperti apa kejelasan posisinya di kasus ini. Itu seperti apa menurut Anda Mas Zainur? Iya, kasus ini belum tuntas ya. Sehingga menjadi PR bagi kejaksaan. Dan kalau kita lihat pelaku yang belum diproses itu sangat banyak. Ada di klaster perusahaan. Itu juga belum diproses. Saya dulu menyarankan segeralah tetapkan mereka semua para pelaku ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagai korporasi. Yang kedua adalah klaster politisi. Klaster politisi ini masih banyak ya. Kalau tadi disebut misalnya Dito gitu ya. Juga ada nama yang harus didalami. Misalnya nama S.U.G. Suk gitu ya. Itu anggota DPR RI gitu ya. Itu juga menerima dalam jumlah fantastis 70 miliar. Juga masih ada suami seorang politisi. Itu juga belum didetailkan. Baru sekadar apa namanya direkturnya gitu ya. Juga masih nama-nama lainnya ini banyak sekali. Jadi memang sangat apa namanya sangat banyak PR dari kejaksaan dan PR itu wajib dituntaskan kalau memang kejaksaan mau dianggap objektif tidak tebang pilih dan kasus ini harus menjadi kasus yang tuntas kerugian buah negaranya bisa dipulihkan secara optimal gitu ya. Karena yang seperti dugaan 70M itu kan juga belum dikembalikan juga gitu ya. Sehingga saya berharap kejaksaan tolong untuk dapat tuntaskan tanpa pandang puluh, tanpa tebang pilih. Oke. Mas Zainur kalau pada kasus Aksanul ini jaksa banding, apakah Anda yakin bahwa di pengadilan banding nanti akan diperberat begitu? Atau memang malah jangan-jangan berkurang lagi hukumannya? Bagaimana mas? Risiko itu ada Bang Leonard. Jadi kalau risiko banding itu kan bisa putusannya sama, bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Tetapi setidak-tidaknya itu menunjukkan will, willingness dari kejaksaan. Bahwa kejaksaan itu tidak menerima lah. Kan kalau rumus di kejaksaan Bang Leonard, itu kalau vonisnya kurang dari 2 per 3 itu selalu banding. Nah ini kan hanya separuh. Nah kalau hanya separuh dari dana maksimal, makanya memang banding. Harus banding. Wajib hukumnya untuk banding gitu ya. Baik. Kita harapkan memang masih ada semangat menegakkan keadilan seadil-adilnya di Republik ini. Karena kalau tidak nanti mahasiswa hukum akan bertanya, benarkah Indonesia masih menjadi negara hukum? Atau jangan-jangan pura-pura negara hukum? Terima kasih peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rahman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Zainur. Kalau melihat tadi dikatakan Mas Zainur, Mas Zaka harus banding. Ya. Tapi kalau tidak banding, atau kalau misalnya banding ya, kita berbaik sangka lah banding. Apa jaminannya bahwa kemudian akan ada pemberatan? Karena kalau tidak nanti misalnya sama saja, apa gunanya? Ya, di negara kita itu tidak ada yang menyamin bahwa ponis itu akan sesuai dengan keinginan publik. Bahkan justru bisa sebaliknya, dalam beberapa kasus kan dari banding yang sebenarnya sudah lebih berat justru di tingkat pengadilan berikutnya justru lebih diiringan. Tetapi kalau dalam kasus ini, kalau sampai jaksa itu tidak banding, ya menurut saya, ya keterlaluan. Jaksa bagian dari masalah jadinya? Ya, jaksa bisa dianggap sebagai bagian dari masalah dalam upaya pemberantasan korupsi. Bagaimana dia hanya menuntut 5 tahun, kemudian ponisnya cuma diketok balu 2,5 tahun, kemudian menerima begitu saja. Ya, kalau kemudian ada dugaan-dugaan di publik bahwa ada apa-apanya, ya tidak salah juga. Jadi jaksa harus betul-betul menunjukkan komitmennya untuk ya tegak lurus dalam memberantas korupsi. Dalam kasus ini ya salah satu cara yang bisa dia tumbuh adalah mengajukan banding. Persoalan nanti apakah justru di hukuman untuk aksanul itu dikurangi atau diperberat itu nanti tergantung di pengadilan berikutnya. Ya, jadi apapun ini adalah tadi betul mas Zainul ini sebenarnya seperti mengejek ya, logika publik ya. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan ponis-ponis ke apa, untuk orang-orang biasa misalnya. Seperti di editorial kita, pencuri handphone. Satu buah handphone ya? Satu buah handphone, cuman dituntut 2 tahun tapi di ponisnya 3 tahun, 8 bulan di Melambau. Kemudian kalau kita lihat ketimbangan-ketimbangan yang lain salah satunya adalah dalam kasus dulu Pinangki kalau kita komparasikan. Kalau sekarang kan katanya kalau sudah mengambilkan uang hasil kejahatan makanya diperingan. Restoratif justice. Ya, dulu kalau kasus Jaksa Pinangki itu kan dari 10 tahun di tingkat pertama, kemudian dipotong gila-gilaan 4 tahun di tingkat banding. Alasannya apa? Karena dia seorang ibu yang punya anak balita. Bagaimana dengan ibu-ibu lain yang terkena kasus bidana tapi harus tidak mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan potongan hukuman. Bahkan ada beberapa ibu di Nunukan misalnya, di Lampung misalnya, di NTB misalnya, dia harus membawa anaknya yang masih bayi ke penjara untuk disusui. Itu kan ketimbangan-ketimbangan yang kasat mata dipertonton oleh para penegak hukum. Dan kalau hal-hal seperti ini masih terus dilanjutkan, ya kita khawatir. Lama-lama benar berarti bahwa ada adagium hukum itu adalah hanya tajam ke bawah tetapi manjal ke atas. Itu ya mendapatkan konfirmasi kan. Mas Jaka repotnya kan begini ya. Kan hakim itu selalu dibilang wakil Tuhan. Separuh dewa lah, separuh Tuhan lah. Dan keputusan hakim tidak bisa diganggu-gugan. Kecuali bisa dilawan dengan upaya hukum tandingan. Yang sering kita alami adalah ketika ada putusan hakim seperti ini, kemudian banding, itu kan orang perhatiannya sudah lupa kepada pengadilan tingkat pertama ini. Kepada hakimnya, apa motivasi dia. Karena juga kita tidak bisa mencampuri putusannya. Lalu bagaimana kita memperbaiki upaya pengambilan keputusan di peradilan kita? Apakah kemudian nanti semuanya dalam tanda penting sampah ini akan menumpuk sampai ke Mahkamah Agung misalnya? Atau seperti apa? Bahkan kadang Mahkamah Agung juga kadang dianggap sebagai bagian dari masalah kan? Jadi memang sangat sulit ya, kita bisa sampai sekarang ya, kita bisa mengharapkan ketegasan yang betul-betul tegas dalam penegakan hukum. Utamanya dalam kasus-kasus korupsi. Kalau kita lihat, rata-rata vonis untuk korupsi 2003, 2023 maksud saya, itu kan masih sangat ringan. Tuntutannya juga masih sangat ringan. Jadi tidak mengherankan kalau indeks persepsi korupsi di negara kita itu masih segitu-segitu saja. Bahkan 2023 itu masih, poinnya itu masih 34. Itu sama dengan ketika Presiden Jokowi menjabat. 2014. Kita masih di bawah Timor Leste. Kita hanya lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara Laos, Myanmar, dan sejati untuk negara ASEAN. Jadi kalau proses model penegakan hukum masih seperti sekarang, saya sendiri khawatir kita akan seperti-seperti sekarang ini. Bahkan bisa jadi akan lebih buruk. Bisa jadi korupsi nanti akan dianggap sebagai hal yang biasa. Bisa jadi nanti vonis-fonis ringan seperti ini akan dianggap sebagai hal yang lumrah. Dan ketika itu terjadi, ya kiamatlah negara kita. Kita betul-betul akan dijajah oleh negara, oleh para koruptor. Saya sudah beberapa kali sebetulnya di forum editorial ini Mas Jaka mengatakan harusnya korupsi dikeluarkan saja dari kategori kejahatan luar biasa. Karena treatmentnya biasa-biasa saja, hukumannya biasa-biasa saja. Ya sudah keluarkan saja. Lalu dengan besar hati, dalam tanda petik, kita akui saja korupsi itu adalah bagian dari budaya lokal. Itu yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta. Dulu kan dia bilang, dia khawatir korupsi itu akan menjadi budaya. Tapi kalau kita lihat nada-nadanya sekarang kok lama-lama memang sudah mengarah ke sana. Dan ini sesuatu yang sangat membuat kita perhatikan. Yang kita semestinya harus semakin maju dalam memberantas korupsi, kalau kita lihat kan malah jalan ditampat. Bahkan bisa dibilang mundur. Kita akan juga nanti di bagian berikut mendengarkan pendapat dari masyarakat, dari pemirsa Metro TV. Mas Jaka, tapi kita harus jadilah dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan mendengarkan Mas Jaga pendapat dari Pemirsa Metro TV terkait dengan vonis timpang untuk pengemplang. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anda Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Pak Bion. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bang Demetro. Jadi begini. Jadi korupsi ini sejak satu tahun berlalu Bang Demetro saya katakan bahwa tidak lagi menjadi ekstra ordon of time. Tapi ini sudah tidak nabiasa. Nah ini akan memecah gunung S yang dimana S ini sudah membabi buta ke seluruh penjuru anak bangsa. Nah persoalannya adalah bagaimana kita bisa memberangi persoalan korupsi dengan cara-cara sistematis dan bagaimana dalam konteks prisprah dalam ilmu hukum proses pemidanaannya. Dari awal saya katakan Bang Leo bahwa kalau sekarang ini diantara ketiga institusi ini tidak berkepakat baik itu KPK, jaksa, kepolisian termasuk hakim yang memudus perkara. Karena begini Bang Leo. Ini kan pengacara yang tahu persis bagaimana jalannya pertidangan, proses penyelidikan, penelusutan. Jadi koruang-koru sini mereka bagi bagi, Bang Leo. Jadi tadinya dia akan berani menguami sampai 10, 15, 20 tahun. Ketika mereka membagi, maka jaksa menuntut lebih kecil. Hakim memuami lebih kecil. Bahkan jangan maaf kepolisian. Ini diduga atau memang Pak Bion pernah mengalami praktek seperti itu Pak? Ya saya sebenarnya kan partner kerja ini tapi saya buka lewat metro ini memang praktek itu dilakukan. Itu fakta ya. Kenapa kemarin teman lawyer senior kena pidana, uji kalikis. Karena soalannya seperti itu gitu loh. Oke. Jadi memang ya kalau tidak terhadap perampasan aset, pidana mati, mimpi kita akan berantas di Indonesia ini sudah. Tidak bisa sudah berjaga, Bang Leo. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ada sedikit ini juga cerita orang dalam di industri atau di wilayah penegakan hukum. Kita akan beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan ada Ibu Lia. Ibu Lia selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu, kita bisa tidak tetap menegakkan hukum melawan korupsi atau memang itu hanya ilusi saja? Bagaimana menurut Anda? Silahkan Bu Lia. Kalau kita lihat perkembangannya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti pemerintahnya yang baru ini ya. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang ini saya rasa agak susah. Ya, tapi untuk pemerintah yang baru nanti ini ya kita harapkan begitu Pak. Cuma perlakuan hukum yang seperti kita dengar biasanya yaitu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah itu bukan mitos itu. Memang kenyataannya begitu Pak ya. Jadi kita lihat hukum-hukum itu seperti tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturannya. Jadi orang-orang yang menggunakan pemerintahnya atau jabatannya itu kita lihat itu hukumannya itu ya tidak masuk di akal. Jadi kita itu seorangnya agak heran kalau tuntutan hukuman sesuai dengan tuntutan. Kalau tidak sesuai itu atau apa namanya timpang itu punis timpang itu sudah biasa Pak ya. Jadi bukan hanya untuk pengemplang semua, semua pelanggaran hukum yang menyangkut orang-orang yang punya jabatan yang berkepentingan itu maka pasti polisnya timpang Pak ya. Jadi dan lucunya lagi itu seperti yang dikatakan dibahas bahwa dengan mengembalikan uang, uangnya saja itu bisa bebas. Itu kan sudah terjadi timpang hari Pak. Waktu ada yang di bagian apakah pajak atau yang hanya disuruh minta maaf ya yang menerima di situ. Ini tidak heran lagi masyarakat kita ini ya tapi kita tidak boleh pesimis ya. Kita harus opini dan itu diharapkan pada peridakuan pemerintahan yang akan datang ini. Kalau sekarang ini saya rasa karena berita kita itu ya agak malas lah kita nonton. Karena tiap hari masa negara kita hanya korupsi yang dibahas ya tidak ada yang lain-lain. Jadi berita-berita kita itu hanya korupsi setiap hari. Jadi agak-agak bosan juga kita nonton televisi kecuntung ada ini editoran media Indonesia ya. Bisa mengalihkan sedikit kekecewaan kita ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kita ini masyarakat atau rakyat tetap optimis dan tetap berharap mudah-mudahan korupsi bisa diberantas. Dan penegak-penegak hukum juga bisa melakukan tugasnya sesuai dengan aturan dan pemerintah yang diberikan oleh negara. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Pong Teo. Selamat pagi Pak Soekarwan. Bagaimana Pak? Fonisnya timpang ini menurut Anda bagaimana? Silahkan Pak. Sebegini, penelpon pertama dari Mataram, penelpon kedua dari Makassar masih normatif saja. Saya menanggapi lain ini Bang. Nanti biar diterjemahkan sendiri sama Bang Leo juga. Era Pak Arto, saya masuk SMA, di Plunto juga ada penataran P4. Lulus SMA, saya masuk Gajah Mada, masuk Pergantung Negeri, ada Plunsoan, ada Godolukan, juga ada penataran P4. Diadarkan 36 butir-butir Pantasila. Salah satunya, silahkan sekian, tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara, merugikan orang lain. Terus saya lulus Sardana, saya diangkat jadi pegawai BUMN, mau diangkat dapat SK di Sumpah, juga di Tatar P4. Nah sekarang, walaupun 1 Juni lahirnya Pantasila dijadikan hari libur, Sontoloyo, Pantasila, sudah disampingkan. Nilai-nilai 36 butir Pantasila, penataran P4, sudah tidak ada lagi. Ketika zaman Pak Arto, sebulan kali, ibu-ibu PKK di Daswawisma, Daswawisma, Dusun-Dusun, di Tatar P4. Jadi nilai-nilai Pantasila itu kalau diajarkan, diteladani, diamalkan, 36 butir itu, malu rasanya, mau memponis, tidak hasil, malu. Mau melakukan perbuatan kursi, malu. Ada rasa malu, ada budaya malu. Sekarang, Pantasila sudah tidak diadarkan, antar geng motor, tawur, antar geng anak telah, tawur, antar geng... Pak Sukarno, setiap pejabat, Pak, setiap pejabat dari dulu sampai sekarang yang saya tahu, itu kan ketika dia diangkat, ada sumpah dan atau janji jabatan. Di dalam itu disebutkan beberapa hal yang salah satunya pasti adalah tidak boleh dilakukan korupsi. Itu kan mau ada penataran P4, mau tidak ada penataran P4, bunyi sumpah dan janjinya itu tetap sama, Pak. Artinya memang masalahnya di orangnya, di oknumnya. Bagaimana, Pak? Ya, di orangnya. Tapi setidak-sidaknya kalau ada Pantasila juga. Lagi jasar negara, juga sampaikan, lho. Sumpah, serapah, apapun, orang yakin, percaya-percaya, muslim, roket apet di pundak sini kanan, tidak takut sama molekat roket apet, kok. Masih takut sama yang nyua, kok. Ini fakta, lho. Fakta ini. Iya, ini satu pertimbangan, ya. Jaksa Agung, Pak Ali Said, semua korupsi sekecil apapun berlantas total. Ingat, Jaksa Agung, zaman Pak Ali Said. Baik. Baik, terima kasih, Pak Soekarwan, untuk pendapat Anda dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Semangat betul. Semangat betul, tapi memang kan tadi Bulia mengatakan, malah sekarang masyarakat sangkin biasanya melihat putusan yang lebih rendah daripada tuntutan, malah jadi heran kalau ternyata putusannya sama beratnya dengan yang dituntutkan. Ini ironi, sinisme, sarkasme paling tinggi nih. Bagaimana, Pak Soekarwan? Iya, jadi, ya kan kita betul, Bulia bilang, kita kok semakin hari, semakin sibuk yang kita bicarakan hanya korupsi. Korupsi aja. Bukan yang lain. Ya, tapi memang faktanya kan seperti itu kan. Meskipun sebenarnya kita bosan juga kan, kita membahas ini. Cuman kalau kita biarkan juga tanpa kita kritisi, tanpa kita beritakan lagi, tanpa kita angkat, ya kita khawatir justru mereka akan semakin semena-mena untuk membuat putusan yang dirasa tidak adil oleh publik. Jadi apapun situasinya, menurut saya kita tetap harus, kalau istilah para aktivis itu kita harus tetap berisik, menyuarakan ketidakadilan seperti ini. Karena kalau kita biarkan, mereka yakin akan semakin merajalila dan korupsi akan semakin sulit untuk kita tangani dari ke hari ke hari. Tadi Pak Bion sedikit spil ya, apa yang mungkin pernah dilakukan begitu ya sebagai bagian dari penegakan hukum. Mengatakan bahwa itu sudah praktek biasa katanya begitu ya. Dan yang paling penting menurut Pak Bion adalah lakukanlah atau terapkanlah perampasan aset, lalu juga pidana mati. Nah ini, pidana mati ini kan banyak orang selalu mengatakan, ya janganlah ini kan merampas hak asasi manusia termasuk koruptornya. Tapi kita harus tidak dahulu, mas Jaka dan wisata bersama kami, editorial media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, misalnya kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka tadi ada yang dikatakan Pak Bion, amat sangat menarik. Perampasan aset, lalu penegakan pidana mati untuk koruptor. Mati ini kan menjadi masalah. Banyak orang mengatakan itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Tapi kan pertanyaannya adalah di hukum positif, ancaman pidana mati itu tetap ada untuk kejahatan korupsi. Dan itu belum pernah dijatuhkan loh di Republik ini. Hukuman seumur hidup ada, sudah ada yang melakukan, tapi mati kan tidak pernah. Bagaimana itu mas? Ya, ada di hukum positif memang ada ancaman hukuman mati, tapi dengan kelausur-kelausur tertentu kan. Ketika mesti dalam ada berulang misalnya, kemudian dalam resesi ekonomi, pencana, itu ada. Dan memang tidak pernah diterapkan. Jangan kan hukuman mati seperti itu, hukuman maksimal, aja kan juga jarang. Maksimal 20 tahun, seumur hidup, kan kita bisa hitung dengan jari. Jadi menurut saya inilah kembali lagi ke komitmen penegak hukum. Untuk menerapkan hukuman yang betul-betul bisa menyerahkan. Dan harus kita katakan komitmen itu masih sangat rendah. Karena faktanya ya, kasus kursasi ini kan contoh yang tidak bisa kita bantah. Bagaimana 40 miliar meskipun sudah dikembalikan, tetapi vonisnya hanya 2,5 tahun. Dari tuntutan 5 tahun? Ya, semestinya koruptor itu kan dimiskinkan. Bukan dikasih keistimewaan seperti yang baru-baru ini kan. Bagaimana kita bisa mengharapkan koruptor itu kapok, bagaimana kita mengharapkan calon-calon koruptor itu takut ketika hukumannya masih seperti ini. Mereka akan berpikir, jadi mereka menganut prinsip ekonomi antara risiko dengan keuntungan, risikonya jelas lebih ringan kalau masih seperti sekarang kan. Seperti mengembalikan hasil korupsi misalnya, kalau ketahuan nanti kita kembalikan saja. Kalau tidak ketahuan ya, kita nikmati kan begitu. 2,5 tahun itu pun kalau misalnya nanti di berkekuatan hukum tetap, kan belum tentu selama itu juga kan biasanya kan. Betul, masih ada remisi, masih ada nanti ada pembebasan bersara. Dan itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Pengetahuan umum. Ada dugaan-dugaan permainan di situ kan, publik kan akhirnya menduga-duga yang bisa diterima akal juga. Tadi Pak Bion ya, Bion di Mataram misalnya, dia menyebutkan ada permainan-permainan di... Sudah biasa kan ya. Sudah biasa. Dan itu kan dugaan-dugaan, ya itu kan akibat dari penegakna hukum yang dirasa tidak sesuai dengan keinginan keadilan publik kan. Kalau umpamanya, anda lah umpamanya satu dua yang aneh tetapi tidak sampir semuanya, itu mungkin dugaan-dugaan itu terlalu berlebihan. Tetapi ketika banyak sekali ponis-ponis yang justru bisa kita pertanyakan, ya dugaan-dugaan bahkan ada sesuatu di baliknya kan menurut saya tidak salah juga. Dalam kasus aksanal kosasi, apakah kemudian kita cukup dengan melihat nanti kalau misalnya ternyata jaksa banding begitu dan hukumannya dikembalikan ke tuntutan awal misalnya begitu ya. Cukup seperti itu saja? Atau memang kita perlu meminta komisi yudisial untuk juga melihat hakim-hakim yang memeriksa atau memutus perkara di pengadilan tipikor ini? Ya, sebenarnya komisi yudisial itu kan kewenangannya juga terbatas. Tidak bisa memberikan sanksi kepada hakim-hakim itu. Jadi, sekali lagi ini sebenarnya kita tagih lagi komitmen penegak hukum. Kalau tadi Ibu Lia, ya tidak sulit berharap untuk pemerintahan sekarang ya. Dan saya juga sepakat, kita coba berharap ke pemerintahan berikutnya kan salah satu visi-misi Pak Prabowo itu kan akan memerantas korupsi. Meskipun visi-misi seperti itu sudah dibuat oleh presiden-presiden sebelumnya. Semua presiden selalu punya misi. Semua presiden seperti itu, tinggal pelaksanaannya. Tapi kalau untuk pemerintahan sekarang, periode-dua periode sekarang ya harus kita katakan, ya upaya untuk pemberatan sanksi korupsi masih jauh dari yang kita harapkan. Ini bukan dugaan-dugaan. Ini bukan karena sebuah kebencian terhadap pemerintah sekarang. Tetapi ada buktinya IPK itu, Indeks Persepsi Korupsi, yang kita masih punya masih 34, kita posisinya masih di 115 kalau tidak salah. Padahal tahun 2022 itu di posisi 110 dari 180-an negara. Kalau dalam kasus aksanel kosasi ini, fonis tidak berubah ya, Mas Jaga. Sekalipun banding, tapi fonis tidak berubah. Misalnya kasasi juga fonis tidak berubah. Apa pembelajaran bagi kita masyarakat? Kalau saya sih langsung mengatakan, persamaan kedudukan di hadapan hukum itu benar di atas buku. Tapi di alam nyatanya itu tidak. Ya, itu semakin terkonfirmasi kan. Bahwa hukum itu hanya untuk orang yang tidak punya kuasa, hanya buat mereka yang tidak punya harta, tetapi ketika mereka yang punya bergelimang kekuasaan dan kekayaan, ya hukum bisa dalam tanda kutip bisa dikompromikan. Kan seperti itu. Jadi, coba kita kalau memang pemerintah, kalau memang negara itu masih punya komitmen untuk menegakkan hukum, punya tekat yang sangat kuat untuk memberantas korupsi, ya tegakkan hukum setegak-tegaknya. Jangan kalau di istilah di editorial kita itu, jangan karena pencuri kelas teri, bandit kelas coro yang bisa ditindak. Ada lagunya dulu. Lagunya Bento itu. Maling kelas teri. Iya, paling kelas teri. Bandit kelas coro. Jadi, sekali lagi, kalau umpamanya ini, tadi Pak Bion ya, dia bilang soal, atau Bu Boli ya, Bion soal masalah perampasan upset. Ya, kalau kita lihat, kita bisa mempertanyakan, sebenarnya pemerintah itu punya komitmen nggak? Atau tidak ya? Sebenarnya DPR itu punya komitmen nggak? Itu RUU sudah dibahas atau diajukan sejak 2008. Sekarang sudah 2024. Sampai sekarang juga tidak jelas itu. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan di tempat ini juga menjadi pertimbangan dan dijadikan langkah aksi nyata ya, Mas Jaga ya, untuk kemudian membuat vonis tidak lagi timpang. Mas Jaga Budi Santosa, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemisah, jangan biarkan pejabat korup bebas melengkang atau sekedar jatuhi vonis ringan. Tapi di saat bersamaan maling kelas teri, bandit kelas coro, dijerat hukuman berat, buktikanlah kepada publik, kepada kita semua, bahwa hukum tidak timpang di Republik Indonesia. Saya Leonas Amosya, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.